Intro 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 Promo Albatus Udari Unokak Waktu di depan saya bisa Iya Terlalu perhatian Bapak Saya diminta bicara soal Liturgi Perkaminan Salah satunya Berkawal dari pelayanan Melayani pengantin Seperti akan saya laksanakan Nanti jam 12 Saya boleh kata-kata Ada banyak pertanyaan Yang Mencerbinkan keperpahaman Para mereka yang mau menikah Soal sering ditanya Kami boleh Perayakan Sakramen Perhatikan atau tidak Kalau yang menikah itu Tidak agama Tentu saja saya menjawab Perkaminanmu bukan sakramen Tetapi ada juga Yang katulik dengan katulik bertanya Jadi Anak saya nanti Nikahnya hanya perayakan ya Rok Bukan sakramen perkaminan ya Pertanyaannya itu Jadi Anak saya nanti Nikahnya Hanya perayakan ya Rok Bukan Sakramen perkaminan Itu yang bertanya Banyak calon Yang katulik Katulik Sama katulik Menjadi sakramen Menjadi sakramen Bila dilakukan Hanya hanya perayakan ya Rok Bukan Sakramen perkaminan Anaknya katulik Sama katulik Pemahaman ya Perkaminan terjadi sakramen Bila dirayakan Dengan perayaan Ekaristi Ibu Bapak Secara teologis Antara perkaminan Dan Ekaristi Itu dua sakramen Yang terpisah Jadi Tidak ada Berharusan Bahwa perkaminan Harus dirayakan Dengan Ekaristi Pelantikan Kardinal Saja Dapat Disen Tetapi Kemarin Panitian Atal Kontak Minta Harus Anda Pelantikan Panitian Atal Dengan Disen Ku Perlebih Kardinal Su Disen Hebatkan Lah Maka Pertama kali Yang dihitung Perkaminan Perkaminan Menjadi sakramen Bila dirayakan Dilakukan oleh Dua orang Yang dipartis Yang satu Katrin Yang satu Protesta Sakramen Atau bukan Salah Tetap Sakramen Yang penting Dipartis Dipartis Secara Apapun Sakramen Tidak Dikatakan Sakramen Disebut Perkaminan Menjadi sakramen Bila dirayakan Dua orang Yang dibartis Secara Katulik Tidak Secara Katulik Atau protesta Tidak Menentukan Apa Tidak Tidak Apakah Jelas Nah Maru Sekarang Begini Banyak Pertanyaan Kok Dia itu Istrinya Muslim Kok Maru Kakek Wisa Memang Boleh Ada Dulu Ketentuan Di Kok Ketentuan Tidak 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 Bagi Misah Pokoknya Kalau Tidak Katolik Tidak Boleh Misah Sekarang Seandainya Pak Pak Boleh Mau Mantuk Sebagai Katogesik Sebagai Orang yang Setiap pagi Itu Praya Ekaristi Setiap pagi Mematikan Liling di depan Mantuk Ke Satu Yusef Setiap pagi Dia ini Kena Berkenanya Boho Leng Leng Anak Soalnya Kalau Beraya Ekaristi Pagi Yang Leng 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 Sekarang Misahnya Pak Boho Mau Mantuk Mantuk Tidak Katolik Lalu Saya Sebagai Pastor Paruti Berhubung Mantuk Tidak Katolik Pak Boho Sorry Tidak Ada Misah Pelayanan Saya Menyelamatkan Atau Membebani Tetapi Pertanyaannya Kemudian Kalau Dirayakan Sakramen Bapak Ekaristi Seatunya Dirayakan Dengan Ekaristi Mantunya Dan Misahnya Merasa Terpucil Atau Tidak Kalau Bisanya Dan Nomornya Justru Merasa Terpucil Dengan Perayaan Ekaristi Maka Lebih Bijaksana Kalau Kemudian Dinasehatkan Kok Mau Mau Bentuk Keluarga Kok Sudah Saling Memucil Kedalam Pacara Maka Dianjurkan Tidak Usah Memakai Misah Pemberkatan Saja Ibu Bapak Memahami Cara Pikirnya Nah Cara Pikirnya Bukan Tentang Tentang Cara Pikirnya Itu Teologis Ibu Bapak Begini Perayaan Itu Menyatukan Atau Memucilkan Nah Kalau Perayaan Bisa Justru Memucilkan Cara Perkantannya Dan Besanya Bejasama Atau Tidak Aku Boleh Juga Dengan Kedungan Dari Kedungan Kira Kira Kalo Gembala Baik Sudah Tahu Yang Menyesatkan Yang Menyebabkan Domba Yang Hilang Itu Ada Pakirnya Yang Golok Punya Seratus Dekor Tamping Satunya Nomos Bali Lumpang Kecil Sesudah Domba Yang Dibadukkan Dibawah Gembala Saya Tanya Domba Kecil Itu Dikutup Atau Tidak Saya Yakin Untuk Gembala Baik Justru Tidak Akan Menutup Domba Kecil Itu Karena Apa Karena Kalau Dombanya Itu Memang Surah Yang Tersesat Tetapi Gembala Lebih Baik Mencari Daripada Menutup Gembala Yang Taku Lalu Ya Hilang-hilangan Oksisi Pak Dibaduk Lalu Ditutup Lalu Kalau begitu Pelayanan yang Lebih Mencerminkan Gembala Yang Baik Bukan Kalau Saya Memang Pokoknya Kalau Tidak Katolik Sama Katolik Terutup Kemungkinan Untuk Isa Kira-kira Layak Gembala Baik Atau Bukan Pertanyaannya Di situ Laskar Ada yang Dibetanya Kok Aturannya Berubah Berubah Dulu Pokoknya Kalau Tidak Katolik Tidak Bisa Sekarang Orang Islam Pakai Zilbap Juga Boleh Pakai Nisah Sekali Lagi Pertanyaannya Perayaan Sakramen Itu Mengunsilkan Katu Rambut Itu Perbedaan Pastoral Nya Tahu Kalau Kali Lagu Untuk Perayaan Perkaminan Menyebabkan Yang hadir Yang hadir Itu Cuma Dobruk Jadi Penonton Perayaan Yang Menyakukan Atau Memunsilkan Pasaran Yang hadir Sebenarnya Penantin Itu Tidak Mau Requet Requet Mungkin Juga Biarkan Jadi Lebih Maka Merequet Lengkungan Atau Milah Untuk PS Perkaminan Paling 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 Memudang Lima Orang Gru A Gru Yang Lalu Menyanyi Masing-masing Megamai Lalu Menggeluk Lalu Umat Yang hadir Cuma Goblok Memunggok Lihat Ibu Bapak Pelayanan Domba Lebih Dan Mulah Hati Itu Justru Kadang-kadang Menyempur Menempur Risiko Yang Ceren Tetapi Harus Sisi Maktif Dengan Hati Yang Besar Sekalipun Ada Membibadar Domba Yang Baik Membiarkan Itu Tetap Terbuka Tetapi Diharapkan Kemudian Dombanya Memang Jangan Suka Menyasar Jangan Suka Menyesat Itu Kalau Kemungkinan Tutup Pelanggar Ini Tidak Ada Kayaknya Kok Bukan Cinta Kemungkinan Pelanggar Ditutup Ini Adalah Tekano Ini Soal Literary Jadi Mohon Maaf Saya Atur Poin Saja Ini Perayaan Liturgi Kemudian Diarakan Pertama Kali Memang Mencerminkan Syukur Yang Melayakan Makin Melibatkan Banyak Orang Juga Makin Baik Maha Mohon Maha Mungkin Kelompok Kelompok Penyanyi Waya Waya Yang Isinya Cuma Lima Atau Enam Orang Menjadi Tidak Tidak Laku Tidak Ya Mohon Maaf Kalau Mungkin tetap Laku Lalu Lati Sebanyak Mungkin Pemurahan Agar Kerjaan Kurnya Misalnya Untuk Perayaan Pergabinan Dan Segala Macam Makin Banyak Orang Terlibat Lalu Perayaannya Betul-betul Menyatuhkan Wah Tetapi Lingkungan Saya Tidak Ada Yang Mau Latihan Kul Kayak Begitu Nah Sekarang Itu Tugasnya Salah Satu Tugasnya S.K.M Memberi Kehangatan Kepada Lingkungan Agar Malu Latihan Saya Terkesan Dengan Banyak Dibadis Ketika Ada Pemantin Yang Menyanyi Kumpah 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 Yang Masuk Sedikit Gampang Omah Omah Sudah Om 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 Tetapi Itu kan Menjadi Motivasi Untuk Pengantin Semoga Sampai Om Om Saya Juga Tetap Boleh Melayangi Pengantin Begitu Pilihan Padu Saya Pernah Beratum Dengan Pengantin Dan Apa Penyanyi Bukan Bikunya Tetapi Tuan-Tuan Suaranya Karena Mereka Dikmah Ketika Pasang Cicin Mereka Menyanyi Inggris Mereka 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 Jashop Liru Mereka Mereka Saya Kirak Ini Nisah Ini Perayaan Dari Seri Ini Ungkapan Iman Kalau Kamu Mengungkapkan Silahku Pribadi Nanti Di gedung Tetapi Pengantin Yang Minta Itu Saya Marah Misa Yang Misa Misa Itu Perayaan Jadi Ini Harus Dipekan Inilah Liturgi Ibu Bapak Jelas Ya Mohon Maaf Saya Agak Taku Dalam Soal Liturgi Karena Alham Lidia Liturgi Memang Rono Pimpinan Liturgi Juga Rono Jadi Ibu Bapak Budita Luka Sekarang Yang Berkaitan Dengan Nilai Sasa Mental Perkabinan Saya Mohon Atau Ini Tanggahan Sejikit Bagaimana Saya Gak Terus Membuka Rok Sikit Lebih Memahami Begini Saya Dapatkan Dari Rokokokokok Baru Kemarin Yang Yang Pertamanya Privilegi Baru Itu Itu Akan Menunjukkan Betapa Yang Namanya Sakramen Perkabinan Itu Sesuatu Yang Luar Biasa Jadi Koro Pikirnya Begini Yang Bapak Perkabinan Katulik Kekasnya Gimana Kekasannya Perkabinan Katulik Bapak Kekasannya Perkabinan Katulik Gimana Satu Dengan Satu Tak Terserahkan Mohon Maaf Tidak Tepat Kekasannya Perkabinan Katulik Adalah Bapak Perkabinan Adalah Sakramen Kekasannya Berkabinan Satu Dengan Satu Lantar Terserahkan Itu Sebetulnya Adalah Hakikat Perkabinan Hakikat Sinta Yang Terserahkan Satu Dengan Satu Lantar Terserahkan Itu Adalah Hakikat Sinta Yang Terserahkan Tanya Ibu Bapak Ketika Ibu Bapak Jatuh Sinta Ibu Bapak Mau Mikir Orang Ketiga Atau Tidak Ketiga Jatuh Cinta Hanya Aku Dan Kamu Itu Hakikat Cinta Yang Terserahkan Satu Dengan Satu Tidak Ada Kok Orang Jatuh Cinta Aku Kamu Dan Dia Tidak Ada Terus Tak Terserahkan Ketika Ibu Bapak Merencanakan Pernikahan Adakah Yang Berpikir Begini Yoh Kita Membuat Akte Pisah Harta Buat Apa Besok Lalu Kita Cerai Agar Gampang Bagi Hartanya Ada Yang Gitu Pisah Harta Paling Banger Berpikir Besok Lalu Usara Papaku Bangkrut Usara Mamaku Bangkrut Kita Ikut Ikut Kecampur Gitu Iya Kan Kalau Berpikir Pisah Harta Agar Nanti Kalau Cerai Gampang Bagi Harta Pemok Gininya Ini Orang Gila Namun Merencananya Dikah Langsung Merencanakan Cerai Lo Jadi Menikah Dengan Dengan Satu Pasangan Tunggu Selama Yang Tak Tercerai Kan Itu Adalah Habitat Cinta Yang Tunggu Nah Perkawinan Katulik Kemudian Mengangkat Habitat Cinta Yang Tunggu Ini Menjadi Sankramen 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 Sampai Disitu Logikanya Jangan Tapi Berhenti Nggak Jangan Tapi Nggak Ngerti Ya Sankramen Nikah Satu Dengan Satu Tak Tercerai Kan Itu Bunau Kekasan Aku Ingin Kekasan Cinta Yang Kudus Manda Menikah Dengan Cara Apapun Dengan Anggama Yahudi Anur Diakui Oleh Gerisa Bahwa Perkawinannya Itu Kudus Contohnya Begini Si Anton Sama Putih Muslim Eh Om Anton Kok Muslim Ya Bender Sama Putih Muslim Anton Itu Biasanya Dikaitkan Dengan Orang Katolik Kalau Sinetral Sinetral Nama-nama Berdinan Begitu Kan Yang Jadi Kejahat Ya Berdin 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 Segala Bitu Pokoknya Tapa-tapa Yang tidak Baik Kalau Sinetral Maka Yang Menikah Ini Bentar Sama Tutih Secara Kampun Di Menajarlah Bentar Sama Tutih Cerai Dan Si Tutih Mau Jadi Katolik Ikut Pelajaran Dia Ajar Mak Bo Sudah Bo Apakah Dia Boleh Langsung Di Bantai Tidak Ibu Bapak Tidak Harus Ditanya Si Hedarnya Kemana Oh Hedarnya Masih di Kampung Dia Masih suka Kejahatannya Kota Masih Nah Si Tutih Ya Sudah Tentu Saja Belum Belum Dibanggis Katanya Sudah Cerai Masih Dini Tengok Tengok Buru Saya Mengatakan Ditiliki Benda Bura Masih Ditiliki Artinya Saya Khusus Lagi Nah Kemudian Si Si Tutih Ditanya Dihar Masih Kamu Sudah Nika Sudah 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 Lalu Dia Hidup Bahagia Dihar Lalu Kalau Perlu Si Hedarnya Dibil Perlu Hedar Kamu Memang Sudah Tidak Mau Lagi Sama Tutih Tutih Itu Sihangannya Untuk Memang Sedih Lalu Si Hidarnya Ngapain Aku Dikir Tutih Aku Udah Bahagia Lalu Kemudian Tutihnya Ada Sampingan Bahwa Sudah Tidak Akan Kembali Lagi Dengan Sih Dendar Dan Dendarnya Sudah Tidak Akan Kembali Kepada Tutih Tutih Dibaptis Seberian Nah Kemudian Dalam Berjalan Magdo Magdalena Tutih Kemudian Antonius Subuh 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 Lah Sini Senggul Sini Bunda Eh Janda Si Janda Pem Magdalena Tutih Apakah Langsung Bisa Dilikahkan Dengan Antonius Bobo Ibu Ibu Bapak Gelong Lalu Si Tutih Yang Duk Saya Kan Serai Resmi Ibu Bapak Serai Resmi Secara Sipil Tidak Memutuskan Ikatan Berarti Pernikahan Antara Gender Dan Putih Sekalipun Gender Sudah Menggambi Perempuan Lain Nah Kalau Mau Pernikahan Lalu bagaimana? Kalau Mau Pernikahan Interklasinya Itu Pertanyaan Kepada Mantan Sesuapunya Ibu Nah Tadi Harus Terjadi Kesaksian Bahwa Tidak Akan Membari Lagi Ditanyakan Interklasinya Itu Sudah Negatif Tidak Mungkin Membari Lagi Baru Kemudian Roko Yang Mau Menikahkan Masih Harus Memurus Yang Namanya Privilegi Pau Wimu Privilegi Iman Untuk Menikahkan Si Putih Dan Si Amun Cara Berpikir Begitu Baru Kemudian Kau Sudah Ada Ijin Dari Kekusupan Yang Namanya Privilegi Pau Wimu Permohonannya Mohon Diperkenankan Memakai Fasilitas Privilegi Pau Wimu Untuk Perkabinan Antara A Ketika Masih Berbaptis Menikah Eh Tutih Ketika Berbaptis Sudah Menikah Dengan Denda Inverkuasi Sudah Dilakukan Denda Sudah Menikah Tapi Hidup Bahagia Tidak Budi Kembali Dengan Sik Putih Kemudian Sik Putih Yang Akan Menikah Dengan Anton Itu Dikir Dikir Kepukus Kepukus Kalau Sudah Ada Izin Baru Mereka Belum Menikah Cara Berbikir Yang Begini Demi Iman Katolik Yang Akan Dibayati Kulih Putih Dan Anton Ikatan Kodrati Perkabinan Yang Kemarin Bisa Dipukuskan Jadi Dalam Sakramen Perkabinan Ikatannya Bukan Ikatan Kodrati Tetapi Ikatan Ilagi Antara Ketik Dan Anton Ini Dalam Sakramen Perkabinan Anda Ikatan Ilagi Maka Hukum Ilagi Lebih Tinggi Dimandai Hukum Kodrati Ibu Bapak Suka Ngerti Jadi Kalau Ibu Bapak Belum Ngerti Kalau Bapak Saya Belum Kujian Ini Suka Terro Lah Yang Saya Katakan Adalah Perkabinan Antara Dua Korang Katolik Itu Begitu Lugurnya Sehingga Perkabinan Demi Iman Katolik Bisa Mengutuskan Ikatan Kodrati Antara Hender Dan Ketik Ini Lah Maka Pertanyaannya Adalah Apakah Orang Yang Mau Menikah Di Gereja Katolik Itu Bangga Terhadap Perkabinannya Apa Tidak 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 Setelah Ini Semua Bangga Bapak Nekah Tidak Tidak Betul Gak Ada yang Rasa Berat Nah Kalau Begitu Nah Kalau Begitu Itu Bapak Apakah Layak Kalau Ikatan Ilah Ini Kemudian Kita Rakyatkan Dengan Melibatkan Makin Banyak Orang Maka Dianjurkan Menikah Jangan Privat Saya Mau Menikah Di Bali Saja Gampang Saya Mau Happy Happy Berdua Saja Humpung Ada Meskip Yang Saya Ajak Ke Bali Nanti Menikah Saya Di Saja Di Di Busa Tua Pake Kota Pokoknya Sendiri Dan Rahasia Seperti Agunya Huskus Komplek Berdua Dua Saksi Romo Hanya Berlima Saksi Sah Menikahnya Sah Tetapi Apakah Juga Menimbulkan Kebanggaan Dalam Diri Orang Yang Merayakan Pergabinan Yang Kayak Itu Apakah Dengan Begitu Baru Sudah Memberi Kompart Setiap Perayaan Adalah Kompart An Apakah Bernikah Yang Dilangsungkan Hanya Berlima Ini Memberi Kompart An Bada Orang Likuman Atau Tidak Ibu Ibu Semoga Semoga Selas Sampai Disini Silahkan Tanya Terima 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 itu dianggul ya, ya animasi dianggul itu bagaimana Pak? he he mohon maaf, ini tidak ada kaitannya dengan itu, rugi apa itu boleh segera Pak? kalau tidak diizinkan oleh pimpinan proyek S ya tidak bisa Pak? ibu bapak, ada yang tidak suka mantan sepak bola? ibu bapak, ada yang suka jadi gampang saya menjelaskan dengan istilah sepak bola gini istilahnya artikan diceraikan, tetapi dianggulasikan jadi seperti istilah sepak bola sudah terjadi gul semula bola jadi kumampu, si aksi kami umpuh, kumutu, juuuus masuk tau gul-nya gul, sudah ada yang sedikit berhasil kita buka baju, gul-gul-gul pokoknya sudah gul-gul-gul tetapi ketika di tinjur pulang sebetulnya ada pelanggaran sebelum terjadi gul jadi, sesuatu yang menyebabkan perkaminan bisa dianulir itu seperti kopset ada pelanggaran sebelum terjadi gul, maka dinyatakan gul-nya dianulir nah bagaimana kalau perkaminannya sudah menghasilkan anak anak dan perkaminan dua hal yang berbeda, bu untuk punya anak gak perlu kakin, bu bener ya? iya semalipun sudah perempuan tahu sudah punya anak, bahkan mungkin punya cucu kalau kemudian berbukti bahwa ada pelanggaran sebelum peristiwa perikahan dulu gitu perkaminannya itu tidak sah nah kalau begitu anaknya gimana? anak ini semua kue sah tetapi secara sipil sudah punya apa yang sudah biarkan sah saja tidak bisa dibutin dibutin lalu contohnya apa? hal-hal yang menyebabkan perkaminan bisa dianulir salah satu dikatakan di panggungan karena siapa mengetahui halangan pernikahan ini harap lapor kepada pastor parogi ya kan? tahu adalah tidak beres misalnya si tutik ini lagi tidak ngomong bahwa pernah menikah dengan benar ketika ketemu boho leh anton lah ditanya tutik kamu pernah menikah? belum jadi kamu gadis? ting-ting ting-ting iya iya lalu sudah sudah dipaktis menikah dengan anton sudah punya anak lalu kemudian entah terjadi apa anton dan tutik itu tidak akur lalu kemudian waktu menikah dengan saya sebetulnya tutik itu sudah jadar nah jadi gimana? kamu bisa membuktikan gak bahwa dia jadar iya saya punya surat tampilnya si tutik dengan si bedar lalu dia ajikan ke tribunal baru kemudian tribunal tahu oh iya waktu itu tutik sebetulnya sudah jadar atau sekaligus tidak jadar bahkan sebetulnya tutik waktu itu masih ada hubungan perkawinan dengan bendar ya aku takut ya masih berapa ya sebetulnya anton bisa menikah misalnya nah maka kemudian perkawinan ini bisa dipandir ya bu sudah jelas ya ini salah satu maka untuk sahnya perkawinan ada tiga syarat menurut pegawin gereja yang pertama status wibas jadi salah satu pihak atau kedua-duanya tidak termikat perkawinan dengan orang lain status wibas kedua konsensus persetujuan jadi tidak ada yang terancam tidak ada yang terpaksa pokoknya mau sama yakin sama yakin bahwa mau nikah bebas status bebas mau sama mau terus yang ketiga apa forma karoneka itu tata penebuhannya misalnya saya kasih contoh saya katoli menikah dengan orang protestan gadis protestan saya tidak memproses perkawinan saya di gereja katolik saya dengan pendeta kemudian saya dinikahkan oleh pendeta jadi tata penemuan nikah gereja secara gereja di gereja katolik tidak saya tahu maka perkawinan saya bisa dianggul atau bahkan gagal demi di sepakatan dua pihak laki dan perbuannya laki dan perbuannya harus saling-saling bebas setuju kalau yang satu diizinkan kalau kamu tidak komunikah dengan saya saya tembak maka diandaikan kalau penyelidikan kanomi sendiri-sendiri betul kamu komunikah dengan hedar gobrok itu iya semua itu gobrok yang penuh perhatian misalnya menikah jadi itu lah tata penemuan nikah ini penting menikah sekarang saya katolik tuntingnya protestan saya mengurus dengan romo ada dispensasi beda gereja tetapi kemudian saya nikah di gereja protestan promonya yang mengurus perkaminan saya harus mengajukan dua dispensasi yang satu nikah beda gereja yang kedua primus dari tata penemuan nikah gereja ini istilahnya aku akan menikah kabut dan saya diberkati oleh pendeta perkaminan saya tak bisa jelas dianggulasikan nabi jelasin iya jelas tapi ini ada satu masalahnya tadi kalau ramungan kasih contoh selalu yang berbeda nah ini masalahnya kan katolik sama katolik tutik dan anton tutik antonya masih segel tetapi ternyata dia sudah menikah 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 statusnya suaminya ketika menikah dengan anton maka dia tidak status bebas masalahnya masalahnya posisinya tidak seperti itu ya kasus demi kasus silahkan ibu datang ke kamar saya terima kasih terima kasih iya iya jam terakhir romo saya mau izin lo nanya mengenai sakramen perkatingan tadi romo menjelaskan tentang perayaan perayaan ekaristi dan peka apa yang saya tahu Sakramen Pekabinan itu Dan selalu Dalam pengumuman Di gereja Disebutkan Akan saling menerimakan Sakramen Pekabinan Tidak disebutkan Bahwa akan menerima Sakramen Pekabinan Apa yang saya ketahui Dengan istilah Ratu F. Konsulat Jadi apa yang Dihadakan di gereja Itu merupakan suatu perayaan Pengesahan Lewatmu Dan pada akhirnya Lengkapnya Sakramen Pekabinan itu Pada saat Sepasang suami istri yang sudah Disahkan dan diberkati di gereja Pada saat pertama kali Berhubungan suami istri Setelah perayaan tersebut Disitulah terjadi Samping menerimakan Sakramen Pekabinan Itu baru lengkap Ratu F. Konsumatum Apakah pemahaman saya ini Benar atau tidak? Bagaimana? Jadi Ratu F. Konsumatum Itu artinya Matam Ratu F. Konsumatum Artinya Ya konsumasi Jadi Perkabinan itu Menjadi Sah Ketika diberkati Menjadi penuh Ketika disempurnakan Dengan Persuduh Tuhan Tetapi Persuduh Tuhan Sesudah Diresunikan Jadi Kalau itu terjadi Sebelum Ya berhubungan suami Sampung Nah Istilahnya Memang Memulai Samping menerimakan Menerima dan menerimakan Memang Pelayan Sakramen Pekabinan Pertama kali Pertama kali Pelayan Sakramen Pekabinan Memang Adalah Ketua memulai Itu Dan Dibindahkan oleh Tuhan sendiri Itu Ratu Sah Tetapi Menjadi Sampurna Sesudah Disempurnakan Dengan Konsumasi Iya Maka Kalau Sudah Ratun Tetapi Belum Konsumatum Masih Bisa Dimitakan Injil Ke Tribunal Bisa Dipisahkan Jadi Firmu Salah Satunya Sudah Bagaimana Membuktikan Biar Sesudah Pernikah Sesudah Pesta Dia Tidurnya Sama Saya Terus Apakah Berani Difference Apa Berani Misalnya Kalau Tidur Tidur Sama Suami Tapi Suami Saya Bau Pertama Kalau Tidur Kalau Korok Ya Mbak Tidur Saya Tahan Maka Saya Tidur tapi itu kejajiannya sambil tidur atau sebelum tidur nah saya jangankan sebelum tidur saya sudah baru kreditnya saja saya sudah enggak pangkok misalnya baru, lalu belum dipeksa dokter dipeka utuh atau tidak wah hipe, kalau pasalnya hipe kan sudah pecah sejak sebelum nikah gimana? susah ya kan? maka kesaksian orang sekitar membuktikan itu misalnya pemertian bapak benar jadi saya tahu bapak yang disebut konsumatuk itu yang terjadi sesudah bapak jadi kalau dilakukan sebelumnya, mohon maaf tidak bermaksud saya itu ya pinter-pinternya bapak ibu saya jadi bapak ibu ya saya harap oh apa apa sih? kalau begitu ini terakhir sekali ini namanya kejadian berat ya nikah dengan orang saman ya dia mau nikah karena kalau orang tuanya itu kalau nggak mau nikah dia bunuh gini dan terus anak-anak lagi ini dia udah mau nikah secara katil sampai benar satu ternyata karena sekarang sekarang ini dia kurang berhubungannya yang berbuat jangan laki di sini dan tidak tamu lagi dan ini yang laki mengurus untuk perpisahan karena dia tidak bisa gimana ya kalau bunuh diri itu orang tuanya pun orang tuanya pun orang tuanya pun orang tuanya pun terus menuruti biar berapaknya kalau misalnya itu dia bunuh diri dia takutnya dengan anak itu iya dia sebetulnya mau gak berhubungan dengan orang tuanya maksudnya nantinya mau saya punya anak satu tapi sekarang ini dia mengatakan tadinya pernikahnya dihancam maunya kena 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 jadi dua hal yang harus dipisahkan mau pernikah dengan peramu-peramu ibu apa tidak mau dia akan semakin tanpa ancaman bapak ternyata akan bunuh diri dari berapaknya itu tidak ada sebetulnya laki-laki itu mau dikabinan perumpaan itu atau tidak sekarang bilangnya bukan saham hatinya waktu itu saya ngerti seseru seseru berapa yang bisa memanulir itu adalah kejadian-kejadian kejadian sebelum pernikahan oksetnya itu tetapkan segeruk sebelum pernikahan dia sudah kenal terus mau nikah sudah pacaran terus mau nikah berapa tidak tahu sebaiknya yang bapak kursi bapak ini itu ya karena itu masalahnya begini masalahnya saya sebenarnya saya merencanakan nikahnya tahun depan tetapi menurut saya pokoknya kalau kamu tidak mau nikah dalam desa ini saya mau menurut diri ya sudah daripada menurut diri saya sekarang ini tidak terpaksa ini hanya menubah waktu terpaksa itu selanjutnya saya tidak mau melihat dengan dia aduh kalau aku tidak mau berapa anak saya aku menurut diri saja ya sudah ya sudah saya mau lagi ini pokoknya kalau bapak akan jelas salah-salah biar pengantinnya datang salah ya bapak ibu kasus berkameran tidak tidak bahas satu persatu tidak ada habisnya karena tidak ada percuma umum nah sekarang sudah jadi sebentar soalnya nantinya pak penyarung sekit ini terjadi bingung silahkan terkanya kepada saya misalnya kok muslim kok boleh bisa dan segala macam perkembangannya sangat khusus ya ibu bapak terima kasih bagiannya saya akhirnya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih